Oke, salam jumpa kembali Dengan channel saya ya, Dhani Rimba Saya kedatangan lagi paket ya Dan ini berisi teleskop ya Berisi teleskop, kita buka dulu ya Kita lihat, kemungkinan ini mounting ya Oke, mantin Oke selamat menikmati ada 2 unit ini teleskop ada 2 unit teleskop yang pertama ini bimen ini kendalanya retikelnya retikelnya putus mungkin bukan mungkin nanti saya akan ganti dengan retikel yang baru oke ini satu ya oke satu lagi sama ya bimen cuma beda ukuran ya beda ukuran yang ini 3940 ya dan ini yang ini 62450 semua sama tubenya 30 eh yang 130 yang ini yang kecil ya 22 ya oke oke yang ini ini kendalanya turet atas itu mentok ya select ya jadi mentok jadi intinya ini si target si sasaran itu jika mana ini jika di skip peluru di bawah yaitu 6 dot tidak mau ke atas ya oke mungkin kalau yang gede ini saya bongkar di bagian turet ya di bagian turet kalau yang ini cuman ganti retikelnya aja ya oke oke guys kita lanjut ke proses berikutnya yaitu mengganti retikel sama setting turet atas ya turet bagian atas ya oke kita lanjut ya oke ya ini yang kendalanya dari turet atas ya dari turet atas kita cek dulu ya pertama-tama kita ini kan sistemnya ada ini ya ada sistem kayak pembukaan baut ya nah kita buka ya pakai alatnya atau pakai apa ya nah lalu ini buka tutupnya ya nah terus ini bisa dibuka ya pakai capitan cuman nanti dibualut sama karet band ya biar tidak luka kebetulan ini udah saya putur barusan ya ini ini saya lihat kondisinya bagus ya karena kemarin saya pernah bongkar teleskop ini ya pernah bongkar pernah saya bersihkan ya dalemannya cuman kendalanya ini ini masih target kurang naik ke atas ya jadi mungkin dipaksakan ini si spring dalamnya apa ya apa ya dibilangnya itu nggak rata ya jadi cembung gitu ya karena ringnya itu dari bahan dural ya oke saya buka dulu ini barusan juga saya udah buka ya karena mudah ya karena ini sambungan ya sambungan ya ini kalau cara bukanya nanti bisa dijepit ya dijepit satu dijepit yang satu lagi dijepit ya ini barusan saya udah saya buka jadi langsung saya puter pakai tangan aja ya ini bisa dibuka ya karena disini ada apa ada penahannya ya jadi mau saya buka dulu ya ring apa ya ring 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 ya di dalamnya ada ringnya ya ini 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 ada pairnya ini di dalam nah ini yang bikin bunyi klik 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 ini ya ini ada pairnya bisa dilihat ini sebringnya nggak rata ya cukup sulit karena siring ini dijepit sama antara dura sama kuningan ini mungkin untuk meluruskan untuk meratakan kembali bisa dipakai alat lainnya bentar saya bawa alatnya dulu ya bisa menggunakan bagian bawahnya yang rata ya kayak gini udah rata kembali ya jadi bila mana kita nyetel teleskop itu kalau udah mentok jangan dipaksakan ya nanti bagian dalamnya macet ya ini cukup mudah karena ini kendalanya situ ratenya macet yang nggak bisa muter lagi diakibatkan yang tadinya sisa saran itu kurang naik ke atas jadi dipaksa ya jadi dipaksa ke atas terus padahal ini udah mentok kalau udah mentok tetep ya walaupun ini muter ini nggak akan berfungsi soalnya ini udah udah mentok ya ini ya oke saya coba pasang kembali ya oke guys setelah itu bisa dikasih lem ya ini lemnya udah bisa lem yang dua warna ya kita kasih lem ya ini bagian si daya ya oke oke setelah itu dipasang ya oke jika ngancengin bagian turet bisa harus dibalut dulu pakai karet ya lalu pakai capitan pakai perasaan ya jangan terlalu kenceng ya takutnya selek nanti ya oke setelah itu kita pasang ya bagian ini ya oke bagian ininya ya oke 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 lalu ini oke 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 kalau bagian disini bisa menggunakan lem ini ya lem besi ya biar lebih enak copot dulu ya ininya tepat ke lemnya apa seal ringnya ya oke oke sedikit aja ya guys oke 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 sedikit aja ya guys oke 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 ini cuman kendalanya seperti itu ya jadi akibat terlalu narik ke atas mentok ya ini kan bagian atas ya jadi macet ya ring penahannya itu cekah ya kalau menurut bahasa saya itu cekah apa ya memuai gitu ya sip ya tinggal uji coba ya guys ya jadi seperti itu ya guys pengalaman saya yang saya bisa perlihatkan ya tentang teleskop ya bukan saya ingin menggurui cuman saya mengasih tahu sedikit pengalaman pengalaman-pengalaman saya tentang teleskop ya membagi ilmu ya oke jadi gitu ya teleskop ini kendalanya seperti tadi saya bilang jadi kendalanya seperti itu turet ini mungkin terlalu mendorong ke atas macet yang gak mau gerak lagi jadi macet intinya ya jadi kendalanya tadi dan posisi turet itu maksudnya posisi target itu sasaran peluru masih di bawah ya gak mau ke atas jadi ini udah mentok padahal gampang ya mudah ya kalau dua-duanya masih berfungsi tinggal kasih ganjel aja di bawah ya di bawah mountingnya ya di bawah mounting supaya si teleskop agak turur seperti ini otomatis si peluru naik ke atas ya jadi solusinya seperti itu bila mana teman-teman menemukan teleskop seperti itu jadi si target itu gak mau naik ke atas jadi si turet udah mentok tapi peluru tetap di situ posisinya di bawah masih di bawah ya masih di bawah cross ya gitu jadi solusinya cuma satu ganjel bagian bawah ya pakai apa ya pakai bekas ropa apa-apa ya di bawah ya sekitar tebalnya sekitar setengah mili ya setengah mili atau tergantung yang kita butuhkan ya berapa jauh target kekurangan kekurangan di titik yang kita inginkan yaitu di cross ya jadi mungkin kalau kurang jelas ya sekali lagi saya jelaskan jadi bila mana teman-teman menemukan teleskop yang lagi di skip tapi peluru masih tetap di bawah gak mau naik ya gak mau naik ke cross ya maksudnya gak pas gak mau pas ke cross jadi solusinya kita ganjel di bagian di bagian di bagian sini ya nah di bagian montrin belakang di bagian sini jadi supaya si teleskop posisinya agak menunduk sedikit ya jadi pasti itu si peluru naik ke atas ya oke segitu saja ya video kali ini ikuti terus ya channel saya bila mana teman-teman yang menyukai video saya ya tinggal like komen ataupun subscribe-nya ya guys oke terima kasih sampai jumpa kembali ya guys selamat menikmati